Wah, asyiknya gak berhenti sekolah. Mama nanya, kenapa? Mulailah, kesmikian belakang. Oke. Kenapa ya saya dulu? Nah itu orang itu. Ditanya-tanya, dia bisa jawab. Dia mengerti, disini gak sih. Tapi belum tentu dia mau melaksanakan ini. Nah ketika dia tahu dia mengerti, lalu dia melaksanakan, makanya dia pun tukar hitam. Ternyata, temuan saya pribadi. Terima kasih telah menonton. Kita malam ini kedatangan nasibah-baru lagi dengan teman-teman. Assalamualaikum. Wah, apa yang saya kasih? Namanya siapa? Asyad Yudi. Asyad Yudi? Iya. Apa nih kira-kira yang mau dibagi disini cerita? Pengalaman aja. Teman-teman, teman-teman pengalaman apa yang mau dikisahkan disini, nama Bang Asyad ini, kita langsung aja dengerin ya. Pertama satu waktu, mas Minggu SNA, Alia, kita minta berhenti sama orang tua. Kan, itu tahun berapa tuh? Cerita tahun, tahun 1991, kelas 3 Hedri, berarti tahun, 8, 9, 9, 9, 9, 9, buat sekolah tuh kadang-kadang orang-orang pilihan ini, Bang Asyad malah ingin berhenti. Kenapa kok? Jadi ceritanya begini, waktu SMA, saya tuh kelas mingguan. Semester 2, mau masuk ke semester 2, tuh namunin Mama. Saya kan pandai doa, ijinnya Mama, Wah, Asyad yang gak berhenti sekolah. Mama nanya, kenapa? Bosan lah. Bosan. Kenapa bosan? Ya, abis itu gitu doang. Bang pagi, siap-siap, berangkat ke sekolah, masuk kelas, nanggung dengarkan, dan belajar mitologi. Terus nanti ulanan, dari sekolah, nanggung dapet tele, dapet rapot, naik kelas. Bosan, gitu doang. Tata-tata Mama, ya, harus dilanjut sekolah, lah. Harus sekolah, tuh harus. Kenapa ya? Biar kamu, kamu kan laki-laki, nanti jadi kepala-pamu makhlak, bahwa anak orang, harus dibiayain. nanti kalau kamu sekolah, ngejanyi jaksa, gak susah nyari kerja. Gak susah, saya cakap, ngejanyi kok, ngejanyi kok, ngejanyi gitu. Saya jawab COVID itu. Itu, si A, si B, gitu. Mereka sekolahnya, SD, jangan lanjutin ke SMP, SMA, tapi mereka hidupnya, secara ekonomi, lebih contoh yang, kewarung, yang gini, yang macar, gitu. Katanya Mama, yaudah, gini aja, kamu sayang gak sama Mama? Saya bilang, ya sayang Mama. saya selesai di sekolah. Saya aja mau, yaudah, itu, itu katakan sakti dari Mama dulu ya? Iya, sayang dia Mama-Mama lagi, sudah kita berbicara, iya, gitu, seperti itu. Akhirnya, diambutkan, sekarang, dan orang-orangnya, sampai selesai. Sekarang itu, nulus sekolah, gak mau lanjutnya. Nah, aku susah mau lanjutnya. Ah, gimana ya? Itu tadi, sekolah itu, fine sih, gitu. Oke, itu, masih bilang, ya, nanti aja, baru lukus, masih muda, gitu, waktu-wantunya, nanti gak udah, udah mungkin masih, udah ada usia naik, baru kerja, gitu. Sekolah, ketahuan doang dinggi. Nah, mau juga bekerja, misur, berhasil dikerjaan, mau. Kursus, waktu itu A1 ya, aku tanci, ya mau juga. Walaupun, akhirnya diambil kursus. Tapi tetep, ngejalaninya, asal datang, gitu. Gak boleh, ada yang rajahin. Nah, ketika sudah, selesai, siap, safety datangnya gak diambil. Kenapa gak diambil? Karena takut disuruh, kerja. mungkin yang masih muda ya, terjamu, berpikir, itu akibatnya main, kayak gitu. Ketika pulang ke rumah, orang tua akan kecewa, karena berharap, karena raki-raki, itu, yang ditambung, murdari, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua. Soalnya, Mbak Haji, butuh cuci sendiri. Yang doang ini cuciin, gitu. Karena masih muda, ya, salah paham. Salah paham. Mana? Ini ya, akhirnya saya turut gitu, ke rumah kakak, akhirnya timbul, pengen, pengen sekolah, kayak pulih ya. Akhirnya, mau pulih ya itu. Wow, kayak gitu. Masa kakak di, kalau orang sini, aku ngomong-ngomongnya, aku ada 3, raka pertama, kayak gitu. Teh, nendawan, buat apa? Pengen punya ya. Kenapa paham dia? Dia pengen buktinya. Sebenarnya, saya itu, gak sekolah, bukan bodoh. Oh gitu. Yang lain, oke, oke, gak bisa, umum bodoh. Saya bisa, kasih. Marah, gak tau. Gak tau. Saya minta awal, saya kuliah, gak tau. Terus, kamu psikologi aja. You go, psikologi. Psikologi. Apaan itu psikologi? Ilmu yang belajar, si aset. Karena aset itu, agak beda sama orang. Gitu lah. Ya, itu tadi, lihat mungkin belajarnya, kendul. Malas, malas nih, orang sekolah. Susah orang-orang, mengapa, ada beda ya. Unik nih, orang-orang. Karena tidak ada kemauan, tidak ada cita-cita. Misalnya, orang ditanya, yang jadi dokter, yang jadi musik. Kalau saya ditanya, mau jadi apa? Enggak tau. Gitu. Dan belajar pun, cari pamanit, padahal yang di. Enggak tuh. Akhirnya dikasih lah. Enggak, enggak apa itu. Udah, ngambil wikip, menjurusnya psikologi, ini ada di sisi unit pendidikan, dari semiringnya, di miripan selai. Waktu itu, saya ngambil, Jakarta, datu daftar sendiri, dari uang yang dikasih oleh kakak ini. Alhamdulillah, tadi. di Nyanubos tahun 9, 9 di, ya lah, terus, akhirnya sampai, Pak Uwari, benar-benar masuk, di linea pendidikan. Jadi, berubah kakak. Nah, ya sebenarnya, teman-teman, ya karena, ini Pak Narset, yang lalu, jenial muskola, sekarang jadi, lalu berubah kakak. Nah, baru lah ke situ, setahun, dua tahu, mulai lah, kak semakin belakang. Oke, kenapa ya, saya dulu, yang terburuk, yang saya rasakan, itu cuma terdosa, Nggak sepuluh kini-kini aja, sebelah itu, nggak asik, nggak menarik, gitu. Ternyata, temuan saya, pribadi. Saya itu, waktu itu, tidak tahu, tidak mengerti, tentang belajar, dan waktu itu, saya nggak mencari tahu. Sudah tidak tahu, sudah tidak mengerti, tidak mencari tahu. Tidak. Belajar itu, untuk apa? Yang saya tahu, pengelajar itu, untuk tindak, nanti, ke bos, punya ijazah, punya pekerjaan baik, secara ekonomi, nggak sukses. Itulah ya. Tapi itu, terpatahkan, waktu SMA itu. Buktinya, banyak orang, yang sekolahnya, tinggi, cuma lulusan SMA, yang menginginkan, tapi itu, saya tidak tahu, tidak mengerti, saya hanya tahu, dia mengkulkan, pertamil saja, untuk di, tes, baru di mulangan, dapat nilai, naik kelas. Selesai. Jadi, ngebosenin ya. Bosen. 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 Kalau kayak gitu. maksudnya juga, dimasain, setelah itu, karena ada diri, apa nih, dan mulai, berdikir, mengevaluasi diri. Ternyata, ada ranah, di dunia pendidikan, yang waktu itu, saya tidak tahu, tidak menerima, dan saya tidak tahu, yaitu, ranah apetit, sama psikomodori. Waktu itu, saya hanya di ranah, keunggungan petis. Kan banyak pengetahuan, dari tidak tahu, menjadi tahu, dari tidak mengerti, menjadi mengerti. Anak, dari bodoh, menjadi pinggir. Kanar. Lipon, dan alih, itu yang karang, itu ya, tadi, untuk kerja, untuk sepuluh, pinggirannya, dan tidak mencari tahu. Sayang. Sebetulnya, di pengetahuan itu, di materi ajar itu, ada nilai-nilai, yang terkandung. Nilai-nilai ini apa? Contoh, materi ajar, matematika. Contohnya, ada nilai-nilai, yang terkandung, yang disadari, atau tidak disadari. Sayang. Sebagai siswa, ada nilai disiplin. Kita bayangkan, nih, mendok, kalau soalnya, A membutuhkan umus B, terus saya tidak disiplin, siapa tidak umus B? Salah. Iya. Pasti tidak benar. Terus, kalau umusnya sesuai, yang inginkan umusnya A, untuk soal A, kan ada langkah-langkah. Iya, iya, kalau saya tidak ada disiplin tanggung jawab, jujur, disiplin, semau saya, benar-benar, atau menyimpan dari laka, di bagian-bagian tertentu, or hasilnya, salah. Berbicu. Nah, itu sebenarnya, kita belajar, dari agar, ini pengalaman, ini secara pendapat, dari hasil pengalaman. itu bisa diaplikasikan oleh saya pribadi, dalam hidupan sehari-hari. Di sekolah, kita disediakan, pembiasaan perlilaku itu, oleh penyelan ke arah sekolah. Contoh, dalam tidak boleh ternambah, kalau yang 7, 10, harus sudah di sekolah, itu juga di kunci, bisa, tidak boleh bolos, kebiasaan, kebiasaan perlilaku, dalam rangka, penyelaman, nilai-nilai, musikis, itu kan sesuai dengan, politik, setelah-setelah. Nyambung, nyambung, itu nanti kan jadi perlilaku. Oh, iya, jadi psikomotorik, kalau di dalam, di kan. Perlilaku itu, psikomotorik, ya Pak? Iya, kalau menjadikan, yang saya tahu adalah, rana kognitif, ada rana afektif, ada renas, psikomotorik, seperti itu. seperti itu. Jadi, sekolah itu sebenarnya, tidak, akan membosankan, tidak hanya mengumpulkan, pengetahuan, untuk ditahu, dan dimengerti, tapi, yang terkandangnya, bisa diwaksanakan, dalam sehari-hari, kita hasil dengan, diri kita sendiri. Belajar, tidak membosankan. Nah, waktu yang mau saya SMA, alihah itu, punya pengetahuan, bersalah, tidak menerima salah, dan juga, tidak mencerita, hanya merasakan, kok gini-gini saja, bosan, itu idea, mana hal, pemerintah, sumpah, secara konek umum, secara pindah-pindah, di Amerika, di situ bahaya, kognitifnya, materi agar, yang bu, yang panjang, afektifnya, disiplomus teriknya, melalui, kebiasaan, beri luar, seberkat, disiplin, jujur, arti, contoh, misalnya, ah, besok saya, mau berada, tidak terlambat, ke sekolah, saya, terlambat ke sekolah, itu, disebutnya, tidak disiplin, karena, jam masuk, jika, di sekolah, berarti, aspek, disiplinan, di alam masuk ke sekolah, yang saya latih, saya ilajah, lebih ajab, yaudah, saya pasti merubah, sebab, saya selamat, nah, ketika, sebab saya tidak disiplin, nah, ketika saya berada, tidak langsung berhasil loh, kadang, satu hari berhasil, dua hari gagal, hari berikutnya, setengah berhasil, itu kan, satu, dinamikah, yang mengasihkan, yang ketika, kita sudah bisa, jadi disiplin, misalnya, dengan, waktu-waktunya, nah, tidak, ini satu hal lagi, aspek, aspek lain, ketika, sesuatu, tidak sampai, perubahan perilaku, jadi kan, ada orang-orang, yang di alami, itu ada, istilah, jadi, belum, cuma pindah, cuma, cerdas, itu, gimana itu, ada, orang tinta, belum, lebih cerdas, menarik, cerdas, sudah pasti, cerdas, cerdas, kalau, menurut saya, orang gendari itu kan, dari tidak tahu, kan, tadi, nah, berarti, setumpul langkah pengetahuan, yang memiliki oleh seseorang, hasil dari proses belajar, nah, itu orang, ditanya, ah, dia bisa jawab, yang mengerti di sana, tapi belum tentu, dia mau, melaksanakan ini, nilai-nilai yang terkait, oke, sepintas, tapi, menurut ilmu pengetahuan, orang ini, kita tidak cerdas, jadi, yang memberikan, istilah, cerdas, itu kan ilmu, ilmu pengetahuan sendiri, contoh gini, pengetahuan, tentang, buanglah sampah, pada tempatnya, oke, orang awalnya, mungkin tidak tahu, begitu lain, dia tidak tahu apa-apa, terus ya, tidak tahu, dari sekolah, atau di, orang sekolah itu, sudah tahu, dia kan cantik, karena aku sih, buang sampah, harus pada tempatnya, ya, ya, apa-apa gitu, dijelaskan, kalau buang sampah, pada tempatnya, akibatnya ini, kalau tidak, buang sampah, pada tempatnya, akibatnya ini, ini, dikotor, dan ini akhir, dan soal, ya, ya, terus, setelah tahu, dan isi pelanjang, oke, mau gak kita, melaksanakan, sesuai, pengetahuan, pengetahuan tadi, dan pengetahuan tadi, nah, ketika kita mau, melaksanakan pengetahuan, pengetahuan itu, sudah menjadi, pengetahuan itu, disebut pengetahuan, kalau menurut saya, jadi, kalau orang pintar, mengetahuan, orang pengetahuan, juga pasti pintar, bagaimana mau pengetahuan, kalau tidak punya pengetahuan, kemerdian, iya juga ya, sangat sedap, kalau sudah punya pengetahuan, dan pengetahuan, yang mau, iya, iya, melahasalakan, jadi orang cerdas, adalah orang yang mau, melaksanakan, ilmu pengetahuan itu sendiri ya, pembenaran itu, semanginom, oke, kalau orang pintar, contoh tadi, buang sampai keluarga tempatnya, tapi tidak mau melaksanakan, dia mau melaksanakan, oke, ya, ya pasti yang keibatnya, kerusakan, dan tadi, buang satu, ada tepat, jadi kotor, berantakan, jadi timbul penyakit, karena dia pintar, dia tahu, dia mengerti, tapi dia apa, tidak mengaksanakan, nah, ketika dia tahu, dia mengerti, lalu dia melaksanakan, makanya yang tinggung, tubuh ikan, saya rasanya, itu dalam semua aspek kehidupan, jadi orang pintar, tidak mau melaksanakan, akhirnya, timbul di tubuh, merukan, ya atau, terusakan, ketika kita, sudah tahu, sudah mengerti, tinggal pilih, makanya, mau gak, melaksanakan, kalau ingin, timbulnya kebaikan, keselarasan, kesesuaiannya, harus menerima sesama, dan itu, bukti proses, diajar, diajar ya, ini, seperti itu, jadi, dulu itu, saya tidak tahu, tidak mengerti, dan tidak mencari tahu, melakuan, dan lajar itu, ada tiga, kok penyakit, apektik, dan sekemotori, waktu itu, saya, hanya berpikir, kok penyakit, sehat saja, ngumpul, dalam penatangan lelawan, untuk, ujian, dapat ngerik, lulus, dan tidak sah, saya tidak mengalami hal-hal, kayak gitu, membosankan, teman-teman, iya, jenuh, karena kita tahu, apektif, dan sekemotori, menjadi mengenakan, enggak, jadi asik, kita asik, pindahkan diri kita, kita bisa menekvaluasi diri kita, kita bisa memiliki, asik, ma'amat, ileng-ireng ma'amat, yang mau kita, maksudnya, diajar, diajar, melaksanakan diri-lilai, yang terkaren, di ilmu, ketahuan, ada enggak harapan ke depannya, melalui pengalaman bank aset, terus, harapan ke depan, dari, belajar ini, seperti apa? Harapan saya, apa yang saya alami, kebosanan, kalau belajar, nggak saya tidak bermakna, karena, tidak tahu, tidak mengerti, tentang belajar, tidak di alami, oleh, orang lain, seperti, tidak mengetahui, arti belajar, terus, tidak mencari tahu, kadang-kadang, juga, tidak ada yang, menghasil tahu.